Mas Dias Angga, bagaimana perkembangan, kan Mas Dias Angga juga sebagai kapten perkembangan tim dan perkembangan Mas Dias Angga di tengah 31 libur ini, latihannya bagaimana? Ya menurut saya sih, kita sebagai pemain dan tim Dewa sendiri tetap mempersiapkannya karena kita tidak tahu kapan dia akan main, jadi yang pasti tim Dewa ambil sikapnya adalah tetap latihan, tetap jaga kondisi karena kita tidak tahu kapan main dan mudah-mudahan liganya cepat berjalan lagi. Lalu Mas, sebagai pemain, bagaimana sih mengisi selain latihan, mungkin ada latihan tambahan gak sih? Kan Liga 1 libur nih, untuk menjaga feeling game atau feeling ball, ada latihan tambahan di rumah atau bagaimana? Ya, tetap kita mengikuti latihan dari tim Berhati Dewa, untuk latihan tambahannya mungkin cuma membuat sedikit exercise di tempat gym atau latihan sendiri untuk meningkatkan tubuh kita masing-masing sesuai dengan kebutuhannya atau juga misalnya juga dengan istirahat saja juga. Oke, kan Liga 1 udah lama nih gak bergulit, mengisi kejenuhannya bagaimana Mas? Selain mungkin di lapangan, entah kumpul bareng teman-teman Dewa atau bagaimana? Oh ya, salah satunya mengisi kejenuhannya dengan mengadakan budi coba seperti ini juga itu salah satu obat ya, supaya kita yang tadinya rindu untuk di pertandingan, tapi dengan anginnya budi coba ini adalah hal yang bagus supaya tujuan latihan kita adalah untuk sebuah pertandingan dan setiap minggu kita mengadakan budi coba. Udah dua kali Mas menjalani lagu coba, seberapa pengaruh yang Mas rasakan dari dua lagu ini? Ya, yang pasti kita setiap harinya harus melakukan peningkatan ya dalam latihan, jadi kita ada aplikasi kayaknya di dalam uji coba, nanti juga tim pelati bisa nilai mana yang bagus mana yang kurangnya, untuk di latihan lagi kita perbaiki dan kita bisa tunjukkan lagi di dalam uji coba selanjutnya. Dalam dua lagu uji coba terakhir kan Dewa menghadapi Liga 3 ya, ada harapan gak sih Mas Desangga mungkin Dewa United next ke level yang lebih tinggi seperti lawan Kelpega 1 atau bagaimana harapannya? Ya, yang pasti tim pelati punya tujuan kan kapan dia harus dia coba dengan level yang seimbang, kapan harus yang dibawa, tapi saya pikir dengan yang seimbang akan lebih bagus ya, karena kita juga bisa merasakan adanya tekanan dari tim lawan buat Dewa, jadi kita juga bisa mengukur sejauh mana tim Dewa ini mempersiapkan Dewa untuk liga yang akan jalan misalnya. Terakhir Mas, ada pesan gak sih untuk supporter Dewa? Maksudnya di tengah Liga 1 yang terhenti sejanak ini mungkin tetap dukung Dewa ini kita tahu pesannya untuk para supporter? Ya, pesannya jangan pernah bosan untuk Dewa United, kita juga harus belajar dari kasus sebelumnya, dan juga disitu banyak edukasi yang kita dapat bahwa sebagai pendukung harus tetap sportif, tertib, jaga satu sama lain supaya tidak terjadi hal-hal yang sudah kembali. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.